Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Saya Lia dalam Sedari Tasik Sepekan dalam berita Kota Tasik Malaya Yang merangkum berbagai informasi selama pekan ketiga Bulan Januari 2023 di Kota Tasik Malaya Mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Yang hadir dalam acara peresmian Penataan dan revitalisasi kawasan Situgede Hingga penjabat wali kota Tasik Malaya Yang hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Bersama Presiden Republik Indonesia Dan berikut informasi selengkapnya Berita diawali dari hari Sabtu 14 Januari 2023 Bertempat di Gor Sukapura, Kota Tasik Malaya Penjabat wali kota Tasik Malaya, Dr. CK Virguansyah SSTPME Menutup secara langsung kejuaraan wali kota kap tahun 2022 Kegiatan ini diharapkan dapat menyalurkan jiwa anak-anak muda ke arah yang positif Kejuaraan wali kota kap kota Tasik Malaya bukan hanya strategi memasyarakatkan olahraga Namun juga diharapkan mampu membentuk generasi muda kota Tasik Malaya yang tangguh dan berdaya Berita kedua datang dari kawasan Situgede, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir dalam acara peresmian, penataan, dan revitalisasi kawasan Situgede, Kota Tasik Malaya Hari Sabtu 14 Januari 2023 Seperti yang kita ketahui bersama, Kota Tasik Malaya kini banyak mengalami perubahan terutama pada pembangunan infrastruktur Seperti pembangunan pedestrian Jalan Cihideng dan Jalan Hajit Mustafa hingga penataan dan revitalisasi Situgede yang diresmikan Ridwan Kamil menyampaikan bahwa di samping memikirkan masalah kemiskinan dan indeks IPM lainnya Tidak lupa kita harus menciptakan rasa betah di Kota Tasik Malaya Karena jika suatu kota sudah dirasa betah, maka akan berdampak pada kenaikan ekonomi Selanjutnya pada hari Senin 16 Januari 2023 Tertempat di halaman balik Kota Tasik Malaya dilaksanakan apel gabungan Yang dirangkaikan dengan pelepasan PT. ZTJ Eko Industri Kota Tasik Malaya Untuk mengikuti Festival Payung Internasional Borsang di Thailand Pemerintah Kota Tasik Malaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Okto Handoko Indratama Dan PT. ZTJ Eko Industri yang terpilih sebagai perwakilan dari Indonesia Khususnya Kota Tasik Malaya Untuk berpartisipasi pada Festival Payung Internasional Borsang Thailand yang ke-38 Tujuan keikutsertaan dalam festival tersebut adalah untuk mempromosikan salah satu produk unggulan Kota Tasik Malaya Yakni payung gelis dan juga potensi seni dan pariwisata di Kota Tasik Malaya kepada dunia internasional Selanjutnya pada hari Selasa 17 Januari 2023 Bertempat di lapangan Dadahau Kota Tasik Malaya Dilaksanakan Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Kelima Persatuan Guru Madrasah Indonesia Tingkat Jawa Barat Pada hakikatnya, kegiatan perseni ini untuk mempererat ikatan silaturahmi di antara guru madrasah sejawa barat Serta dapat mengimplementasikan dan mengekspresikan inovasi Dalam proses pelaksanaan pembelajaran melalui loba perseni Kegiatan perseni ini juga membuktikan bahwa guru madrasah juga mampu berprestasi di bidang olahraga maupun seni Selanjutnya pada hari Selasa 17 Januari 2023 Bertempat di Sentul International Convention Center Kabupaten Bogor Penjabat oleh Kota Tasik Malaya, Dr. CK Vidwan Syah SSTPMA Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Verkopimda tahun 2023 Turut hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung RI, Menteri Dalam Negeri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Polhukam Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Para Kepala Daerah si Indonesia, Verkopimda seluruh Indonesia dan tamu undangan lainnya Dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo Menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak Baik pusat maupun daerah Sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga Beliau juga menambahkan bahwa di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik Selanjutnya pada hari Kamis 19 Januari 2023 Personin Lanudbiria Dinata menggelar latihan bersama unsur Forkopimda di lingkungan pemerintah kota Tasikmalaya Untuk terus memantapkan profesionalismenya Khususnya dalam kemampuan tembak-menembak Di lapangan tembak Gunung Kalir Lanudbiria Dinata Latihan menembak tersebut menggunakan laras panjang dengan jarak tembak 100 meter Dan setiap peserta diberi kesempatan untuk menembak sebanyak 3 peluru percobaan Dan 10 peluru di penilaian dengan 3 sikap Di antaranya sikap tiarap, duduk, dan berdiri Sebagai bentuk dukungan pemerintah kota Tasikmalaya terhadap keberadaan industri kecil dan menengah makanan dan minuman olahan Sekaligus untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah terjamin kehalalannya Penjabatuli kota Tasikmalaya menyerahkan sertifikat halal kepada 100 orang pelaku IKM makanan dan minuman olahan Hari ini, Jumat 20 Januari 2023 Salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk makanan dan minuman olahan di kota Tasikmalaya Serta dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku IKM dalam mengembangkan usahanya Sertifikasi produk halal gratis ini terlaksana berkat kerjasama dengan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Demikian rangkuman informasi di kota Tasikmalaya selama sepekan terakhir Jangan lupa untuk terus mengikuti berita lainnya hanya di akun kami Sekian, mabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!